Mem, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mem Ya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Mari sama-sama kita mengucapkan basmala dan sama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Robbisrohli saudari, wayasirli amri, wahlul ukudatam nilisani Yafqohu qawli, yafqohu qawli, yafqohu qawli Robbizidani ilman, wazukni fahman, wa amalan solihan Baik, materi kita hari ini masih tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Nah jadi ini sudah kita bahas kemarin ya Dari yang sebelum-sebelumnya di kata pembelajaran kita Yaitu menjelaskan isi Quran, surah al-Isra, ayat 23-24 Kemudian menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Dalam kehidupan sehari-hari Nah menimbulkan hikmah dan manfaat, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Sebagian dari indikator pembelajaran kita ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu Nah disini ibu akan mengajak kalian menunjukkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan hormat kepada orang tua Hormat kepada orang tua, bagaimana dasyatnya doa seorang ibu, bagaimana keramatnya seorang ibu Jadi disini akan ada ibu kita bahas tentang contoh-contohnya Contoh bagaimana sih doa seorang ibu itu keramatnya Yang dikatakan bahwa seorang ibu adalah keramat di dunia Tidak perlu lagi kemana-mana Kalau ingin mendapatkan keridoan Allah itu ya Mintalah rido daripada orang tua Kalau ingin sukses dunia dan akhirat mintalah doa kepada orang tua Yang tentunya doa orang tua itu Lihat juga ya bukan doa Bukan orang tua yang sembarangan Seorang ibu juga Juga yang bukan ibu yang fasik ya Karena seorang yang fasik itu doanya sangat-sangat Tidak Sangat jauh ya dari makbul dari Allah SWT Tetapi seorang ibu yang taat Seorang ibu yang rajin buat ibadah Maka doanya sangat-sangat makbul untuk anaknya Makanya dibilang keramat di dunia Seorang ibu biasanya benar-benar mengerti bagaimana anaknya Seorang ibu mengerti bagaimana Perlaku anaknya Karena memang melahirkan dari Mengasuhnya sejak mulai dari Dari lahir bahkan Mulai dari kandungan Sudah dirawat ya Dijaga Mulai dari kandungan Sudah mulai dijaga makanannya Asupan gizinya Nah di dalam ajaran Islam Sosok-sosok seorang ibu itu sangat dimuliakan ya Bahkan dalam sebuah hadis Disebutkan bahwa ibu adalah sosok nomor satu yang wajib dihormati Nah seorang ibu walaupun kita dinasabkan kepada ayah Tetapi Rasulullah itu menomorsatukan seorang ibu ya Untuk berbakti Untuk berbakti itu dinomorsatukan kepada ibu Bahkan tiga kali setelah ibu baru ayah ya Baktinya itu tadi Nah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang Keutamaan seorang ibu Keutamaan ini yang harus dipahami oleh 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 kita sebagai anaknya Dan ada hikmah Dibalik itu semua Nah Apa dalil-dalil yang Mewajibkan kita untuk Mengetahui Keutamaan seorang ibu tersebut Nah dalam Apa yang membuat Allah itu Sangat mengutamakan seorang ibu Terhadap Bakti Untuk Supaya anaknya tetap berbakti Kepadanya Yaitu Dikarenakan memang seorang ibu itu tadi ya Merawat ya Merawat Anaknya mulai dari kandungan Nah di dalam Al-Quran Allah juga berfirman Yang artinya Kami perintahkan kepada manusia Supaya Berbuat baik kepada kedua orang Kedua ibu bapaknya Ibunya mengandungnya dengan Susah payah dan melahirkannya Dengan susah payah pula Mengandungnya itu Sampai menyapinya Adalah 30 bulan Sehingga apabila dia telah dewasa Dan umurnya sampai 40 tahun Ia berdoa Ya Tuhanku tunjukilah aku Untuk mensyukuri nikmat engkau Yang telah engkau berikan Kepadaku dan kepada ibu bapakku Dan supaya aku dapat Berbuat amal yang soleh Yang engkau ridhoi Berilah kebaikan Kepadaku Dengan memberi kebaikan Kepada anak cucuku Sesungguhnya aku Bertaubat kepada engkau Dan sesungguhnya Aku termasuk orang-orang Yang berserah diri Quran Surah Al-A'af Ayat 5 Nah Jadi dari Dari Firman Allah tersebut Kewajiban seorang anak itu Adalah mendoahkan Mendoahkan yang terbaik Kepada ibu bapaknya Kemudian Meminta doa Kepada ibu bapaknya Juga Meminta ridho-nya Kenapa sih Seorang ibu itu Lebih diutamakan Orang yang paling nomor satu Orang yang paling nomor satu Untuk kita hormati Orang yang nomor satu Untuk kita Kita sayangi Kemudian orang yang nomor satu Yang kita Harapkan ya Doanya Yang pertama itu Karena Ibu itu telah Melahirkan Melahirkan Anaknya Bahkan Ketika Dewasa pun Bagaimanapun Kita bakti kita Kepada Orang tua kita Tidak bisa Membalas Apa yang telah Diberikan oleh Seorang ibu Kepada Anaknya Seperti Melahirkannya Itu tidak akan bisa Digantikan oleh Apapun Bakti apapun Kemudian Mengandungnya Selama sembilan bulan Juga tidak Bisa digantikan Dengan bakti apapun Bisa kita bayangkan Membawa Kita dalam Kandungannya Selama sembilan bulan Ke kamar mandi Kemana-mana Dibawanya Bahkan Sangat Tidak nyaman Tidak nyaman Tidur Tidak nyaman Duduk Tidak nyaman Apa saja Tidak nyaman Tapi Tidak pernah Dikeluhkan oleh Seorang ibu Itulah sebabnya Seorang ibu Sangat dihargai Dan dihormati Berbakti itu Kepada orang Seorang ibu itu Dan kepada Kedua orang itu Adalah kewajiban Di dalam Quran Surah Luqman Ayat 14 Allah berfirman Yang artinya Dan kami perintahkan Kepada manusia Berbuat baik Kepada Dua orang Ibu bapanya Ibunya telah Mengandungnya Dalam keadaan Lemah Dan bertambah-tambah Dan menyapinya Dalam dua tahun Bersyukurlah Kepadaku Dan kepada Kedua orang Kedua ibu bapakmu Hanya Kepadakulah Kamu kembali Itu Dalam Al-Quran Surah Luqman Ayat 14 Allah berfirman Kesusahan Seorang ibu Tersebut Dalam Mengandung Dan Melahirkan Anaknya Kemudian Menyusuinya Sampai Menyapinya Yang kemudian Yang Kenapa lagi Seorang ibu Itu sangat Sangat Di Diutamakan Dibanding Ayah Rasulullah Menyebutnya Seorang ibu Tiga kali Setelah ibu Tiga kali Baru Seorang ayah Sebagaimana Dalam Hadis Bukhari Dan Muslim Rasulullah Bersabda Dari Abu Hurairah Beliau berkata Seseorang datang Kepada Rasulullah Dan berkata Wahai Rasulullah Kepada Siapakah Aku harus Berbakti Pertama Kali Nabi Menjawab Ibumu Dan Orang tersebut Kembali Bertanya Kemudian Kepada Siapa Lagi Rasulullah Nabi Menjawab Ibumu Orang tersebut Bertanya Lagi Kemudian Siapa Lagi Beliau Menjawab Ibumu Orang tersebut Bertanya Kembali Kemudian Siapa Lagi Nabi Sallallahu Allahi Wasallam Menjawab Kemudian Kepada Ayahmu Tiga kali Rasulullah Menjawab Ibumu 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 Baru Ayahmu Itulah Keutamaan Seorang Ibu Kemudian Seorang Ibu Ini Mempunyai Kekuatan Batin Dengan Anaknya Kepada Anaknya Dan Kena Seorang Ibu Itu Yang Paling Tahu Bagaimana Anaknya Bagaimana Karakter Anaknya Dan Seorang Ibu Juga Yang Mendidik Anaknya Hingga Hingga Dewasa Di Dalam Hadis Hadis Bukhari Rasulullah Dari Abu Murai Radiallahu Anhu Suatu Hari Suatu Saat Ada Seorang Laki-laki Datang Kepada Rasulullah Lalu Bertanya Wahi Rasulullah Siapakah Yang Berhak Aku Pergauli Dengan Baik Rasulullah Menjawab Ibumu Lalu Siapa Ibumu Lalu Siapa Ibumu Tiga Kali Kemudian Baru Siapa Ayah Munah Jadi Jadi Bukan Hanya Satu Hadis Yang Menjelaskan Tentang Menerangkan Tentang Bukan Hanya Satu Riwayat Yang Menjelaskan Tentang Hadis Rasulullah Sallallahu Assalam Banyak Banyak Dari Islam Membuat Di Dalam Kitab Terdahulu Ada Sebuah Kisah Yang Mana Kisah Ini Diambil Dari Kitab Imam Al-Hafiz Al-Hafiz Ibnu Abi Ad-Dawdi Ad-Dawdi Rahimallahu Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Dia berkata Suatu hari Kami menjemuk Seorang Anak Muda Dari Ansar Dari Ansar Itu Dari Madinah Yang Sedang Sakit Yang Sedang Sakit Berat Kami Tidak Dalam Kisah Tersebut Mereka Berkata Bahwa Kami Kami Tidak Beranjak Dari Sisinya Sampai Azal Menjemput Lalu Kami Pun Membentangkan Kain Untuk Menutupi Wajahnya Ibunya Yang Sudah Lemah Dan Tua Berada Di Samping Kepala Anaknya Lalu Kami Menoleh Kepadanya Sambil Menghiburnya Dengan Berkata Berharaplah Pahala Dari Allah Atas Musibah Yang Menimpamu Apakah Anakku Sudah Mati Tanya Wanita Tua Ya Jawab Kami Mereka Menjawab Ya Anakmu Sudah Mati Karena Memang Sudah Nampak Sudah Tidak Bernyawa Lagi Lalu Wanita Tua Itu Mengulurkan Tangannya Kelangit Sambil Berdoa Ya Allah Bunyi Doanya Ya Allah Engkau Tahu Bahwa Aku Pasrah Kepadamu Dan Berhijrah Kepada Rasulmu Dengan Harapan Agar Engkau Berkenan Menolongku Dalam Tiga Kesulitan Ya Allah Dalam Tiga Kesulitan Ya Allah Janganlah Engkau Timpakan Kepadaku Musibah Ini Pada Hari Ini Artinya Dia Tidak Dia Tahu Bahwa Setiap Manusia Itu Yang Setiap Yang Bernyawa Itu Pasti Akan Mati Tetapi Seorang Ibu Tadi Berdoa Kepada Allah Janganlah Ditimpakan Musibah Kematian Anaknya Itu Pada Hari Ini Dia Meminta Ditangguhkan Begitu Ya Jangan Jangan Pada Hari Ini Musibah Itu Didatangkan Kemudian Dibukalah Penutup Wajah Anak Tersebut Anaknya Itu Dibuka Penutup Wajahnya Itu Kalau Ada Yang Meninggalkan Ditutup Itu Dengan Kain Kemudian Dibukalah Tutupnya Itu Tadi Setelah Dibuka Maka Mereka Mendapati Anak Tersebut Itu Hidup Kembali Jadi Hidup Kembali Itulah Tadi Bisa Merubah Takdir Doa Seorang Ibu Itu Bisa Merubah Takdir Jadi Apa Hikmahnya Yang kita Ambil Dari Kisah Tersebut Yaitu Pertama Kisah Kisah Tersebut Itu Memberi Bukti Akan Dasyat Efek Doa Seorang Ibu Makbulnya Doa Seorang Ibu Ibu Yang Solihah Tentunya Makbulnya Doa Seorang Ibu Yang Solihah Kepada Anaknya Doa Orang Tua Kepada Anaknya Seperti Doa Nabi Nabi Untuk Umatnya Itu Diperumpamakan Dengan Doa Nabi Begitulah Sangkin Makbulnya Diperumpamakan Dengan Doa Seorang Nabi Kepada Umatnya Jadi Kita Tidak Boleh Meragukan Dan Harus Selalu Minta Doa Kepada Orang Tua Harus Selalu Minta Ridho Kepada Orang Tua Apalagi Kepada Ibu Karena Memang Doa Ibu Itu Makbul Termasuk Kutukannya Sangat Nyata Kutukan Seorang Ibu Kalau Dongeng Banyak Yang Kita Dengar Ceritanya Itu Dongeng Rakyat Yang Mungkin Tidak Walaupun Ada Bukti Buktinya Seperti Sampuraga Seperti Apa Batunya Malingpundan Tapi Itu Tidak Itu Adalah Cerita Rakyat Yang Bisa Jadi Benar Dan Bisa Jadi Tidak Hanya Saja Memang Doa Seorang Ibu Itu Dan Putukannya Itu Sangat Makbul Sangat Makbul Mungkin Didoakannya Dimarahinya Anaknya Dibilangnya Nanti Dengan Sebutan Yang Maaf Ya Kau Lah Memang Anak Anjing Seperti Itu Mungkin Anak Itu Tidak Tidak Jadi Anjing Beneran Tetapi Sifat Dan Kelakuannya Malah Akhlaknya Yang Menggambarkan Seperti Yang Diucapkan Oleh Ibunya Tadi Jadi Hati-hati Ya Hati-hati Memang Seorang Ibu Itu Memang Harus Hati-hati Dalam Berucap Nanti Kalian Pulang Cerita Sama Orang Tuanya Sama Ibunya Mak Kalau Misalnya Mau Marah Sama Kami Doakan Kami Marah Aja Kuat-kuat Marah Kami Tapi Omongannya Yang Benar Yang Bagus Yang Memang Kamu Gak Bisa Memang Ada Kesalahan Marahin Aja Dengan Doa Yang Baik Mudah-mudahan Kamu Jadi Sukses Begitu Jadi Jangan Mendoah Jangan Marah Itu Dengan Berkata Yang Tidak Baik Karena Itu Nanti Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Yang Bagus Bagus Aja Kalau Marah Yang Bagus Bagus Aja Yang Diucapkan Begitu Kemudian Apalagi Hikmahnya Yang Dari Kisah Tadi Dari Kisah Makbulnya Doa Seorang Ibu Itu Bisa Merubah Takdir Kan Gitu Yaitu Bisa Memotivasi Kita Agar Terus Berdoa Jangan Pernah Berhenti Berdoa Kemudian Jangan Berpikir Mengapa Doa Kita Belum Dikabulkan Ya Kalaupun Allah Belum Menjawab Doa Kita Maka Kita Sudah Mendapatkan Dua Pahala Pahala Berdoa Dan Pahala Bersabar Menunggu Keputusan Allah Jadi Dari Kisah Tadi Dari Kisah Doa Seorang Ibu Tadi Itu Mengajak 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 Kita Agar Tidak Berputus Asa Dalam Berdoa Ya Tetaplah Berdoa Meminta Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Udu'uni Istajib Lakum Kata Allah Subhanahu Ta'ala Mintalah Maka Aku Akan Mengabulkannya Untukmu Begitu Ya Itu Firman Allah Itu Janji Allah Kepada Hambanya Kalau Hambanya Meminta Kepadanya Maka Dia Akan Mengabulkan Mungkin Bukan Hari Ini Mungkin Bukan Pada Saat Kita Meminta Itu Tetapi Kita Disuruh Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Tetap Bersabar Menunggu Kapan Doa Itu Dikabulkan Jikalau Tidak Dikabulkan Doa Kita Itu Tetaplah Berbaik Sangka Kepada Allah Bahwa Yang Kita Doakan Itu Bukan Yang Terbaik Untuk Kita Allah Lebih Tahu Mana Yang Terbaik Untuk Hambanya Ya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Apa Yang Kita Ininkan Kemudian Apalagi Hikmahnya Yang Ketiga Yaitu Kisah Ini Memotivasi Kita Untuk Terus Mempertebal Keyakinan Kepada Allah Yang Mana Keyakinan Kita Tersebut Itu Penuh Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang Memberi Kehidupan Kepada Kita Dia Akan Selalu Menyertai Langkah Langkah Hidup Kita Jadi Kita Harus Optimis Harus Termotivasi Bahwa Kita Percaya Akan Kemahkuasaan Kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Kita Yakin Bahwa Dengan Seperti Itu Tadi Kita Yakin Bahwa Hanya Kepada Allah Kita Meminta Kemudian Kita Yakin Bahwa Kalau Ingin Sesuatu Kita Minta Bantuan Doa Itu Tidak Usah Jauh Jauh Langsung Kepada Orang Tua Tidak Perlu Kita Mempergi Ke Makam 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 Syekh Seperti Yang Dilakukan Orang Kebanyakan Ibu 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 Tidak Tidak Rekomendasi Yang Seperti Itu Mungkin Banyak Orang Yang Maaf Bukan Menyebut Mungkin Banyak Orang Yang Berdoa Ke Tempat Kuburan Kuburan Makam Makam Syekh Berziarah Kemudian Minta Doa Di Sana Entah Ibu Tidak Tau Apakah Kebesilan Itu Orang Orang Datang Berziarah Kesana Itu Minta Doa Atau Hanya Sekedar Berziarah Kalau Sekedar Berziarah Itu Benar Boleh Berziarah Boleh Tetapi Kalau Minta Doa Kepada Kemakam Itu Kemakam Itu Agar Disitu Berdoa Agar Makbul Doanya Itu Tidak Dibenarkan Itu Takutnya Nanti Dihawatirkan Akan Menimbulkan Syirik 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 Kecil Yang Nantinya Syirik Kecil Berkumpul Berkumpul Jadi Syirik Besar Jadi Berdoa Di Kuburan Itu Tidak Tidak Dianjurkan Dalam Agama Islam Bahkan Bisa Menjadi Syirik Gak Usah Jauh Langsung Aja Minta Doanya Kepada Orang Tua Apalagi Kepada Kalau Ibunya Masih Ada Mak Doakan Supaya Saya Lulus Mak Doakan Supaya Berhasil Mak Doakan Supaya Sukses Udah Jadi Mintalah Doa Kepada Ibu Supaya Doakan Juga Ibunya Ibu Bapak Kita Doakan Supaya Tetap Bisa Menjadi Seorang Ibu Yang Soleh Dan Seorang Bapak Yang Soleh Jadi Itu Doa Yang Ibu Bilang Tadi Itu Yang Ketempat Keramat Yang Kemana Lagi Ketempat Tempat Yang Tidak Yang Tidak Tidak Diajarkan Oleh Agama Islam Kepada Misalnya Kepada Pohon Pohon Dianggap Pohon Itu Memang Keramat Itu Enggak Dan Juga Kekuburan Kuburan Itu Jadi Banyak Yang Tradisi Pergilah Dulu Kemakam Tapi Kalau Ingin Pergi Kesana Itu Hanya Sekedar Wisata Ini Seperti Di Barus Ada Kuburan Orang Yang Pertama Kali Membawa Islam Ke Indonesia Kita Mau Disana Wisata Religi Supaya Kita Melihat Secara Langsung Ini Rupanya Kuburan Orang Yang Pertama Membawa Ajaran Islam Ke Indonesia Kan Gitu Ya Gak Masalah Wisata Namanya Wisata Sekalian Ziarah 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 Kubur Namanya Wisata Bahasa Bahasa Keren Sekarang Wisata Religi Katanya Wisata Sambil Ziarah Kan Gitu Itu Gak Masalah Gitu Tetapi Kalau Yang Dilakukan Itu Adalah Minta Doa Nah Itu Yang Tidak Dibenarkan Oleh Ajaran Islam Tidak Ada Mereka Itu Sudah Putus Putus Hubungan Dengan Dunia Mereka Sudah Di Alam Yang Lain Di Alam Kubur Bahkan Mereka Yang Harus Kita Doakan Mereka Yang Butuh Doa Kita Bukan Kita Butuh Didoakan Mereka Tidak Kita Yang Mereka Yang Butuhkan Doa Dari Kita Mudah Mudahan Kita Doakan Mereka Sampai Kepada Mereka Jadi Jangan Terbalik Jangan Terbalik Baik Ya Jadi Di Sini Ibu Ingin Tegaskan Tegaskan Kepada Walaupun Tidak Tidak Lagi Tidak Lagi Dalam Masa Belajar Di Kelas Di Luar Itu Tetap Guru Kita Tidak Ada Mantan Guru Jangan Tidak 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 Lama Kok Jangan Karena Ilmunya Kita Bawa Bahkan Mungkin Ada Ilmunya Kita Bawa Sampai Sampai Di Hari Akhir Sampai Bukan Hanya Di Dunia Kemudian Yang Ilmu Di Dunia Juga Kita Bawa Juga Untuk Kita Kuliah Ilmunya Diajarkan Oleh Guru Kita Selama Kita Di SMA SMT SD Kemudian Ketika Kita Melamar Pekerjaan Ilmu Kita Bawa Ketika Kita Kuliah Sampai Kita Untuk Hidup Untuk Bisa Sukses Di Dunia Dan Akhirat Itu Ilmu Dari Guru Kita Tersebut Jadi Jangan Sampai Kalian Melupakan Guru Kalian Jangan Sampai Kalian Itu Tidak Berbagi Kepada Kedua Orang Tua Walaupun Ibu Tegaskan Lagi Sudah Ibu Sampaikan Sebelumnya Ibu Mengingatkan Lagi Walaupun Beda Keyakinan Tetap Wajib Hormat Kepada Kedua Orang Tua Tidak Boleh Memaksakan Agama Hanya Seja Boleh Usaha Mempengaruhi Boleh Tetapi Tidak Boleh Memaksakan Dan Tetap Harus Berbakti Tetap Harus Hormat Bersedekah Boleh Misalkan Udah Tua Udah Rentah Kita Menafkahinya Iya Kewajiban Kita Menafkahi Kedua Orang Tua Kita Apalagi Yang Laki-laki Itu Kewajiban Menafkahi Tanggungjawab Ketika Tidak 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 Bisa Lagi Bekerja Itu Adalah Tanggungjawab Laki-laki Tetapi Bagi Seorang Perempuan Juga Boleh Boleh Berbakti Dengan Menafkahinya Jika Berlebih Dan Diizinkan Oleh Suaminya Kalau Cari Suami Yang Soleh Supaya Dia Juga Bisa Memperhatikan Kedua Orang Tua Kita Baik Sampai Di Sini Ada Yang Ingin Bertanya Kita Tutup Pertemuan Kita Hari Ini Dan Pertemuan Kita Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Dan Guru Dan Hormat Kepada Guru Ibu Akhiri Dengan Ucapan Wabilahi Taufiq Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mem